Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mengukur jalan sob Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pokoknya yang penting jaga kesehatan Tetap semangat dan terus berjalan Seperti mengukur jalan Kurang api ki aslin ya Ya kami memulai perjalanan kami di desa muncang Ini adalah pasar merican ya sob Jadi ini ada keunikan namanya pasar merican Ini kita di desa muncang Tapi nanti ini kita ke timur dikit Itu masuk desa merican Yang sudah ikut wilayah kabupaten pekalongan ya Kalau gak salah kecamatannya masih ikut seragi ya Mohon koreksi ya kalau gak salah Karena kami buka google nya kurang komplit Nah ini kita memasuki atau melalui perjalanan Melalui perjalanan Melakukan perjalanan di wilayah kabupaten pekalongan ya Jadi kami dari wilayah kecamatan Bodeh kabupaten pemalang Menuju wilayah kecamatan kesesi nantinya di ujung ya Suasananya kira-kira seperti ini sob Jadi dari desa muncang kemudian via desa merican Nah mulai dari desa merican itu sudah masuk wilayah kabupaten pekalongan ya Kemudian desa kedua itu adalah desa Sukerjo dan desa Sidomulyo Serta diakhiri dengan desa kesesi sob Secara infrastruktur ya Seperti yang kalian lihat ya Jadi kondisi jalannya sangat bagus Mulus dan semplirik ya sob Gitu ya Dari pengalaman kami melintas di jalan-jalan utama wilayah kabupaten pekalongan Memang lebih baik ya sob Meskipun tetap ada titik-titik yang rusak Jadi memang kalau dibandingkan dengan kabupaten pemalang Jalan bagusnya masih lebih banyak di wilayah kabupaten pekalongan Ini penilaian secara kasat mata saja ya Karena kami sudah muter-muter di jalan utama itu mayoritas bagus Meskipun ya seperti yang kami sebut tadi Ada titik-titik yang rusak juga gitu loh Tapi sejauh kami melintas Serusak-rusaknya di kabupaten pekalongan ya Yang pernah kami lewati adalah di wilayah kesempatan Tirtosok Jadi dari panturannya masih bagus tuh ke arah selatan Dan nanti wilayah kecamatan ke selatan lagi Itu jalannya kurang asik Rusaknya sama kayak di Pemalang ya Rusaknya rusak banget gitu loh Kombangannya gede-gede Selebihnya dari perjalanan kami di wilayah pekalongan Seperti dari gedung wuni ke arah doro Kemudian dari doro ke kajen Dari kajen ke kesesi Kemudian kami juga pernah lewat kandang serang Terus Mana lagi ya Dari bojong wira desa Nah kalau bojong wira desa memang Jalannya lumayan tricky ya Jadi banyak gelombang Bojong wira desa sampai ke bojong kajen Secara umum sih Minim lubang hanya saja banyak tambalan Kalau di wilayah itu Karena kami lihat di wilayah itu menjadi jalur truk-truk ya Pengangkut muatan-muatan material Mungkin buat nguruk atau pembangunan dan sebagainya Begitu Jadi seperti yang kami sebutkan tadi Kami juga pernah mencoba Melalui jalur Watu Kumpul Pemalang Aduh gimana ya Ke kandang serang Terus sampai ke kajen hingga ke sesi ya sob Secara umum Wilayah kandang serang sendiri Itu mungkin 80% ya 80% bagus Bahkan bisa dibilang Nah ini bingung ya Mungkin 85% lah Itu ya Itu kondisinya bagus Selebihnya memang ada yang rusak sob Tapi itu padahal jalan kampung Jalan wilayah Kabupaten Pekalongan Itu di wilayah selatan Mencit-mencit kalau kita bilang ya Tapi Jalannya bagus Silahkan kalian coba tonton di video kami sebelumnya ya Ada videonya Nah selain itu Kami sendiri kebetulan Bisa dibilang Agak sering nih Lewat jalur ini sob Ini kita di desa Sito Mulyo ya Kebetulan kami kan punya saudara nih Di wilayah kandang serang Jadi kalau misalnya Dari pemalang Ke arah kandang serang Kami melalui jalur ini Jadi dari Comal ke Bodeh Kemudian Bodeh Ke sesi Lanjut nanti ke sesi Ke arah kajen ya Tapi nanti belok ke arah kandang serang Ke arah kanan Dan ternyata Jalur tersebut tembus Ke Watukumpul sob Dan Alhamdulillah Tahun Kalau gak salah 2020 ya Itu Antara 2020 dan 2021 ya Kayaknya sih 2020 Jembatan Di Lur Agung Sama Medayu ya Yang di Watukumpul itu Yang sempat putus Karena diterjang Air bah Atau banjir Itu Sudah diresmikan oleh Pak Gubernur Pada saat itu ya Pak Ganjar ya Jadi memang prosesnya agak Lumayan Gak terlalu cepat ya Dari 2018 Kejadian 2019 2020 Sudah selesai Berarti Setahun lah ya Hitungannya ya 2020 udah peresmian soalnya Pada saat itu juga Dibangun jembatan Sementara ya Dengan kayu Tapi jembatannya Sudah gak ada itu Yang kayu Kami sudah pernah Kesana Nah perjalanan Dari desa Muncang Sampai ke Wilayah Kejamatan Keses Itu Lebih dari 7 Kilometer ya Dengan Kondisi jalan yang Mulus Seperti ini Kemudian kita Jalan santai Waktu temunya Kurang lebih Sekitar 15 menitan Sampai ke Kejamatan Kesesi Jadi Sejalur ini tuh Bisa dibilang Relatif Senggang ya Lengang ya Karena coba Kalian lihat Jarang sekali Kendaraan roda 4 Yang lewat sini Ini adalah Perjalanan kami Kurang lebih Pukul Sembilan Sepuluan Sob Memang Jam kerja ya Karena ini Kami rekam pada saat Hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 Jam kerja Jam kerja Keliran Jam kerjanya Teman-teman kan Masing-masing Ada jam kantor Jam sekolah Kemudian Jam kerja Yang lain Mungkin kan Yang teman-teman Freelain Jam kerjanya Mungkin beda Jadi pagi-pagi Jadi pagi-pagi Masih bisa Jalan-jalan Ya ini kan Kerja juga Bos Bos Sob Gitu ya Ini kan Dalam rangka kerja Kerja Memberikan informasi Kita anggap aja kerja Walaupun ini Sesuatu yang Mengasihkan Nah hampir Lupa ya Kalau Wilayah Kesesi ini kan Penghasil Kuliner Unik ya Kalau kita bilang Unik Karena memang Kuliner ini Bisa dibilang Ya adanya Di wilayah Antara Pemalang Dan Pekalongan Yang sering Kita sebut Apem Nah kalau Wilayah Kesesi ini Adalah daerah Produksi Apem Sementara Comal adalah Daerah Distribusi Atau Daerah Pemasaran Dari Apem Makanya Terkenal Dua Jadi Sekarang Dua loh Kalau dulu kan Lebih terkenal Apem Comal Kalau sekarang Orang Pekalongan Juga tetap Menamanya Bukan Apem Comal Tapi Apem Kesesi Jadi Orang Comal Ngomongnya Atau orang Pemalang Ngomongnya Apem Comal Orang Kesesi Ngomongnya Apem Kesesi Dan Kesesi Memang Sampai Saat Ini Masih Istilahnya Apa ya Sentra Produksinya Masih Tetap Ada ya Sampai Sekarang Apem 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 Jajanan Enak Menurut Kami Enak Dan Pemalang Sendiri Tidak Cuma Apem Comal Tapi Ada Punya Apem Yang Benar Benar Dari Pemalang Apem Warna Rata Yang Bentuknya Pakainya Takir Kalau Apem Comal Pake Daun Pisang Yang Istilahnya Apa namanya Buat alas Saja Tapi Kalau Apem Warna Rata Dibentuk Kayak Takir Bentuk Kotak Jadi Apem Apem Coklat Kita Sudah Memasuki Wilayah Kesematan Kesesi Jadi Kesesi Bisa Dibilang Dalam Beberapa Tahun Terakhir Berkembang Sangat Pesat Jadi Perekonomian Disini Juga Perkembang Menjadi Daerah Yang Rame Kemudian Fasilitas Fasilitas Kayak Pendidikan Kemudian Fasilitas Kesehatan Juga Tersedia Disini Jadi Bahkan Informasi Dari Teman Teman Kami Yang Di Wilayah Bodeh Kemudian Watu Kumpul Banyak Anak Anak Dari Pemalang Yang Akhirnya Sekolahnya Di Wilayah Kesesi Ini Sob Terutama Jenjang Pendidikan Tingkat SMA SMA Ataupun SMK Karena Seperti Kita Tahu Bahwa Di Wilayah Bodeh Itu Untuk SMA Negeri Hanya Ada SMA Negerinya SMK Nggak Ada Tapi Ada SMK Swasta SMKN Terutama Desa Bodeh Di Desa Bodeh Kalau Nggak Salah Masih Ikut Desa Bodeh Kemudian Untuk SMA Negerinya Itu Di Wilayah Desa Babakan Kalau Nggak Salah Kemudian Untuk Watu Kumpul Sendiri Nggak Punya SMA Negeri SMK Pun Nggak Ada Jadi Anak Watu Kumpul Ini Sekolah Kalau Pengen Negeri Kalau Nggak Kerandu Dongkal Atau Ke Wilayah Belik Begitu Ya Mudah Mudah Kedepan Minimal Satu SMA Ada Di Watu Kumpul Jadi Anak Watu Kumpul Ini Bisa Sekolah Nggak Terlalu Jauh Misake Juga Tapi Kalau Demi Pendidikan Ya Harus Diperjuangkan Walaupun Jauh Entah Pecarin Sempenting Kutu Sekolah Nah Ini Jalur Ke Arah Timur Ini Sebenarnya Ke Arah Kacen Jalur Ini Jadi Nah Ini Ada Belokan Ini Kalau Misalnya Ke Kiri Kemana Ke Kanan Kemana Gitu Ya Ke Kanan Bisa Ke Kacen Nah Kalau Ke Kiri Ini Ke Arah Seragi Ya Ini Jalur Ke Arah Seragi Sob Jalurnya Juga Lumayan Tidak Terlalu Rame Sob Kami Pernah Lewat Mungkin Dua Tahun Lalu Ya Kami Pernah Lewat Dari Seragi Ke Arah Ke Sesih Cuman Memang Gak Sampai Ke Sesih Air Nami Balik Lagi Itu Memang Jalurnya Ya Gak Terlalu Rame Pokoknya Makanya Mungkin Salah Satunya Itu Ya Kenapa Di Bekalongan Jalannya Lumayan Awet Jadi Salah Satunya Aktivitas Penggunaan Jalan Tidak Terlalu